Intro Halo Bapak Ibu Guru semuanya Apa kemarnya Semoga kabar Bapak Ibu Guru Khususnya yang Guru Honorer Baik di sekolah negeri Maupun Honorer Di sekolah swasta Semoga kabar Bapak Ibu Guru Sia-sia semuanya Terkhusus buat Bapak Ibu Guru Yang mengampu Bimbingan, konseling Kali ini saya akan menyampaikan Soal dan pembahasan simulasi strikeout Untuk Mempersiapkan diri Bapak Ibu Guru Di tes P3K ini Khusus untuk Guru Bimbingan dan konseling Kita langsung saja soal-soal dan pembahasannya Bapak Ibu ya Kita mulai nomor 1 Pembelajaran remedial Dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik Kebutuhan peserta didik ini Dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik Dalam memahami konsep-konsep tertentu Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu Baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar Berikut ini Yang bukan instrumen Untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portfolio B. Wawancara C. Tes kepribadian D. Kunjungan ke rumah D. Observasi Jawabannya adalah tugas portfolio Kita bahas Usaha yang dilakukan untuk menyembuhkan kesulitan belajar Dapat diidentifikasi dengan Instumen Observasi Angket Wawancara Yaitu antara lain dengan Mengamati hasil pekerjaan Pekerjaan peserta didik Tugas gelompok Buku rapor Kunjungan ke rumah Dapat pula dengan Tes psikologi Tes intelijensi Tes bakat Dan tes kepribadian Tugas portfolio tidak bisa digunakan sebagai instrumen Untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik Tidak pembahasannya Kita lanjut ke nomor 2 Layanan bimbingan dan konseling Yang dilaksanakan berkenaan dengan A. Pengembangan kondisi kehidupan efektif siar-hari Atau B. Pengembangan kondisi kehidupan efektif siar-hari Yang terganggu C. Pengembangan kehidupan pribadi D. Pengembangan kehidupan sosial Jawabannya adalah A. Pengembangan kondisi kehidupan efektif siar-hari Kita lihat penjelasannya Kita lihat pembahasannya Pengembangan kehidupan efektif siar-hari Merupakan objek praktis spesifik pelayanan konseling Case mencakup semua kegiatan Perbuatan dan tingkat laku manusia Yang menggandung kompetensi Terencana dan bersasaran Berfungsinya case akan mendukung individu sepenuhnya Untuk mandiri dan berkembang optimal Itu dia penjelasannya Nomor tiga Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu Merupakan dari prinsip-prinsip A. Konseling B. Program C. Bimbingan D. Layanan Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Program bimbingan dan konseling adalah Rancangan kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan siswa atau peserta didik Sesuai dengan tingkatan kelas dan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling Dengan periode waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan Terlanjut nomor empat Upaya membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian A. Fungsi pemahaman D. Fungsi pencegahan C. Fungsi pengetesan D. Fungsi advokasi Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, fungsi advokasi Kita lihat Pembahasannya Fungsi advokasi dalam konseling Berupaya memberikan bantuan oleh konselor Agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien Yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihilangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal Itu dia fungsi advokasi Terlanjut nomor lima Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur Jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial A. Prinsip-prinsip berkenan dengan permasalahan individu B. Prinsip-prinsip berkenan dengan sasaran layanan C. Prinsip-prinsip berkenan dengan program pelayanan D. Prinsip-prinsip berkenan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan Jawabannya adalah B. Prinsip-prinsip berkenan dengan sasaran layanan Kita lihat Pembahasannya Melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial Memperhatikan tahapan perkembangan Memperhatikan adanya perbedaan individu dalam layanan Itu dia penjelasan jawaban daripada B Kita lanjut lagi Bapak-Ibu Nomor enam Asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar beserta diri Yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif Di dalam penyelenggaran layanan Kegiatan bimbingan dan konseling A. Asas kemandirian B. Asas kekinian C. Asas kegiatan D. Asas keterbukaan Klik-klik mana ibu-ibu Ini dia asas kegiatan Kita lihat penjelasannya Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti Bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya Tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan Itu dia asas kegiatan Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik A. Bidang pengembangan kehidupan pribadi B. Bidang pengembangan kehidupan sosial C. Bidang pengembangan kemampuan belajar D. Bidang pengembangan karir Jawabannya adalah B. Bidang pengembangan kehidupan pribadi Kita lihat penjelasannya Dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan Bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya Bidang pengembangan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri Agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri Itu dia pembahasannya Selanjutnya nomor 8 Membantu peserta didik memahami lingkungan baru Terutama lingkungan sekolah ataupun madrasa dan objek-objek yang dipelajari Untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru A. Layanan informasi B. Layanan orientasi C. Layanan penempatan penyaluran Di layanan penguasaan konten Jawabannya adalah layanan orientasi Layanan orientasi adalah layanan bimbingan Yang dikoordinir guru pembimbing dengan bantuan semua guru dan wali kelas Dengan tujuan membantu mengorientasikan atau mengarahkan membantu mengadaptasi siswa Juga pihak lain yang dapat memberi pengaruh terutama orang tua Dari situasi lama kepada situasi baru Itu dia pembahasannya Kita lanjut lagi Nomor 9 Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah Serjana pendidikan atau S1 Dalam bidang bimbingan dan konseling ditambah pendidikan profesi konselor Kualifikasi ini tertera dalam A. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 B. Permendiknas nomor 14 tahun 2007 C. Permendiknas nomor 27 tahun 2007 D. Permendiknas nomor 27 tahun 2008 Jawabannya adalah D. Permendiknas nomor 27 tahun 2008 Kita lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 27 tahun 2008 Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor Untuk dapat diangkat sebagai konselor Seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor Yang beraku secara nasional Itu dia peraturan Menteri Pendidikan ya Bapak Ibu ya Jangan lupa nomor 27 tahun 2008 Terlanjut Menguasai landasan dalam praktis pendidikan Bagian dari kompetensi A. Menguasai teori dan praksis pendidikan B. Menguasai teori dan praksis pendidikan B. Menguasai teori dan praksis pendidikan B. Menguasai teori dan praksis pendidikan Dan konseling dalam jalur jenis dan jenjang satuan pendidikan D. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja Jawabannya adalah A. Menguasai teori dan praksis pendidikan Kita lihat penjelasannya Tugas konselor adalah Memberikan pelayanan kepada konseli Seorang guru BK harus bisa menguasai teori Yang ada berdasarkan landasan kelimuannya Sehingga teori tersebut dapat digunakan Untuk bekal guru BK Dalam memberikan pelayanan kepada siswa Dengan teori yang matang Maka kemampuan dalam memberikan pelayanan pun Akan lebih optimal Kita lanjut ke nomor 11 Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseling Yang menghadapi stres dan frustasi Bagian dari kompetensi A. Pedagogik B. Kepribadian C. Sosial D. Profesional Bagian mana Bapak Ibu? Bagian dari kompetensi kepribadian Kita lihat bahasanya Kompetensi kepribadian adalah Kemampuan personal Yang mencerminkan kepribadian yang mantap Stabil Dewasa Arif Dan beribawa Menjadi teladan bagi peserta didik Dan berahlak mulia Itu dia bahasanya Dan lanjut nomor 12 Remaja cenderung memilih teman Yang memiliki kualitas relatif sama Dengan dirinya Merupakan salah satu ciri dari perkembangan A. Mental B. Sosial C. Nilai D. Emosi Ya sosial yang B ya Kita lihat bahasanya Bapak Ibu Perkembangan sosial merupakan pencapaian Pencapaian kematangan Dalam hubungan sosial Perkembangan sosial dapat pula diartikan Sebagai proses belajar Untuk menyesuaikan diri terhadap Norma-norma kelompok Moral Dan tradisi Menaburnya diri menjadi satu kesatuan Dan saling berkomunikasi Dan kerja sama Itu dia ya Ibu ya Perkembangan sosial Kita lanjut lagi Nomor 13 Salah satu alasan pentingnya Pelayanan bimbingan dan konseling Di taman kanak-kanak adalah A. Anak usia taman kanak-kanak Berada dalam masa PK Sehingga harus dikembangkan B. Perkembangan di taman kanak-kanak Akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya Di mana perkembangan di sekolah dasar Sangat ditentukan oleh Bagian keberhasilan anak Melempau masa sekolahnya Di taman kanak-kanak C. Setiap individu pasti membutuhkan Bimbingan dan konseling Termasuk siswa taman kanak-kanak D. Individu usia taman kanak-kanak Belum bisa mandiri Sehingga perlu mendapatkan Bantuan pelayanan Bimbingan dan konseling Jawabannya adalah D. Individu usia taman kanak-kanak Belum bisa mandiri Sehingga perlu mendapatkan Bantuan pelayanan Bimbingan dan konseling Nomor 13 lebih jelas ya Oke kita lanjut nomor 14 Salah satu fungsi pelayanan Bimbingan dan konseling adalah Pemahaman Berikut adalah Yang tidak termasuk Fungsi pemahaman A. Pemahaman diri anak didik Terutama oleh orang tua dan guru B. Pemahaman lingkungan anak didik Yang mencakup lingkungan keluarga Dan sekolah Terutama oleh orang tua Guru dan pembimbing C. Pemahaman cara-cara penyesuaian Dan pengembangan diri D. Pemahaman tentang persepsi orang lain Terhadap diri individu Kira-kira jawabannya Bapak Ibu Jawabannya adalah Yang D. Pemahaman tentang persepsi orang lain Terhadap diri individu Ya kita lanjut nomor 15 Pelayanan yang membantu peserta didik Dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi Dan kecakapan, bakat, dan minat Serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian Dan kebutuhan dirinya secara realistik Pelayanan bimbingan dan konseling tersebut Masuk dalam bidang A. Kehidupan pribadi B. Kehidupan sosial C. Pemahaman diri D. Kemampuan belajar Kehidupan pribadi Kita lihat penjelasannya Layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial Adalah layanan Khusus untuk menangani masalah pribadi dan sosial Yang dialami seorang klien Layanan konseling diberikan Yang ditujukan Agar klien mampu mengubah sikap dan perilaku Yang tidak baik menjadi lebih baik Dan dengan keinginannya sendiri Itu dia bebasannya Kita lanjut nomor 16 Perbedaan karakteristik perkembangan peserta didik Pada setiap jenjang pendidikan disebabkan A. Rentang usia B. Kematangan diri C. Tahap perkembangan D. Ketercapaian tugas perkembangan Jawabannya adalah C. Tahapan perkembangan Kita lihat penjelasannya Pada umumnya Ada empat tahap perkembangan Yaitu Tahap pembentukan Tahap peralihan Tahap pelaksanaan Tahap pelaksanaan kegiatan Dan tahap pengakhiran Yang mana empat tahap ini Sangatlah bahan penting Dalam perkembangan kegiatan kelompok Dalam pelayanan bimbingan Dan konseling kelompok Itu dia pembahasannya Kita lanjut lagi Nomor 17 Berikut salah satu yang bukan termasuk prinsip pelayanan bimbingan dan konseling Pada aturan jalur pendidikan normal adalah A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua warga belajar B. Bimbingan dan konseling sebagai proses sosialisasi C. Bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama Jawabannya adalah D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama Kita lihat penjelasannya Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor Tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasa Sesuai dengan tugas dan perang masing-masing Mereka bekerja sebagai tim world Itu dia ya Bapak Bia Nomor 17 ya Kita lanjut nomor 18 Berikut salah satu yang bukan termasuk prinsip pelayanan bimbingan dan konseling Pada aturan jalur pendidikan informal adalah A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi C. Bimbingan dan konseling menekankan hal yang positif D. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama Jawabannya adalah B. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualisasi Kita lihat penjelasannya Bapak Ibu Bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu Yang dilakukan secara berkesenambungan Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya Dan dapat bertindak secara wajar Sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah Keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya Itu dia penjelasannya Kita lanjut nomor 19 Membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya adalah Salah satu fungsi pelayanan bimbingan dan konseling Dalam A. Pemahaman B. Pencegahan C. Pengentasan D. Pengembangan dan pemeliharaan Kira-kira ini jawabannya Bapak Ibu Iya, ini jawabannya ya C. Pengentasan Kita lihat penjelasannya Fungsi pengentasan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah Melalui pelayanan bimbingan dan konseling Fungsi penyesuaian merupakan usaha bimbingan Untuk membantu peserta didik memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya Kita lanjut nomor 20 Keberhasilan proses pelayanan bimbingan dan konseling Perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggung jawaban Adalah penjelasan prinsip A. Keterpaduan B. Realistis C. Pedagogis D. Akuntabilitas Jawabannya adalah Akuntabilitas Kita lihat penjelasannya Akuntabilitas bimbingan konseling adalah pertanggung jawaban guru BK atau konselor Kepada stakeholder Dan atau pengguna jasa BK untuk menunjukkan efektivitas program BK sekolah Yang memberikan dampak positif bagi kehidupan siswa berdasarkan data Akuntabilitas penjelasannya ya Bapak-Ibu ya Oke Bapak-Ibu Demikian adalah tie-outnya ujian kita Latihan kita khusus Bapak-Ibu guru bimbingan konseling Semoga bermanfaat untuk kita semua Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!